...始终处于平稳的状态 选择应用智能见到技术后 水电站相关的工程... ...来河滩水电站第一次 bar纸勧查是在1958年 该工程还曾经被... penggunaan bendungan saat ini tak lagi diminati oleh sejumlah negara karena keluhan lingkungan namun tidak dengan negeri tirai bambu China China justru memilih untuk membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga air salah satu bendungan pembangkit listrik tenaga air yang berhasil dibuat dan menarik perhatian dunia adalah bendungan Baihetan bendungan Baihetan ini baru saja diresmikan pada bulan Juni lalu oleh pemerintah China dimana bendungan ini dinobatkan sebagai bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar kedua di dunia dibalik kontroversi pembangunan bendungan tersebut kalian tahu gak seperti apa proses pembuatan bendungan Baihetan ini? nah buat kalian yang belum tahu berikut ini adalah proses pembuatan bendungan Baihetan mulai dari dimana letaknya bagaimana cara pengecorannya bagaimana cara pemasangan turbinnya berapa lama waktu pengerjaannya dan berapa anggarannya bendungan Baihetan adalah bendungan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA terbesar atau PLTA terbesar kedua di dunia setelah bendungan tiga ngarai di Yangtze dengan kapasitas pembangkit 22,5 juta kilowatt bendungan ini terletak di hilir sungai Jinsha bagian atas sungai Yangtze di perbatasan provinsi Xinhuan dan Yunnan di China Baratdaya bendungan Baihetan ini dibangun oleh perusahaan pemerintah Tray Georges Group Corp investor terbesar di dunia dalam pembangkit listrik tenaga air surya dan juga angin bendungan Baihetan memiliki tinggi 289 meter dengan panjang 709 meter PLTA Baihetan ini memiliki 16 unit pembangkit listrik dengan kapasitas produksi masing-masing 1 juta kilowatt nah setiap unit pembangkit memiliki tinggi lebih dari 50 meter dan berat lebih dari 8.000 ton setara dengan berat menara Eiffel wow target per tahun 2022 bendungan Baihetan bisa menghasilkan listrik 62,4 juta kilowatt per jam setiap tahun keberadaan Baihetan pun merupakan bagian dari upaya China untuk mengekang lonjakan permintaan bahan bakar fosil dimana setelah beroperasi penuh pembangkit listrik tenaga air Baihetan akan menghilangkan kebutuhan untuk membakar 20 juta ton batu baras setiap tahun berarti China all the way menjadi masyarakat yang ramah lingkungan dong ya masyarakat yang ramah lingkungan adalah salah satu nilai plus dari pembangunan bendungan Baihetan ini tapi kalian tau gak proses awal pembangunannya gimana? nah buat yang belum tau keep on watching sama dengan bendungan atau bangunan pada umumnya pembuatan bendungan ini diawali dengan membuat kerangka bangunan menggunakan besi kalau pakai pampung gak bisa ya antar jadinya malah saung oke jangan salvok cus lanjut kerangka bangunan ini kemudian diletakkan pada posisi dimana bendungan tersebut akan dibuat nah setelah peletakan kerangka bangunan pengecoran pun dilakukan karena lokasinya yang sulit untuk dijangkau bahan cor sudah dibuat terlebih dahulu di suatu tempat kemudian dibawa oleh mobil truk lalu dituangkan ke dalam tabung besar menyerupai mulen setelah tabung tersebut penuh tabung ini kemudian diluncurkan dari atas menggunakan tali sling nah setibanya di bawah beberapa pekerja telah menunggu tabung tersebut katup molen kemudian dibuka lalu pekerja tersebut akan memegangi dan mengerahkan tabung molen agar bahan cor tadi bisa merata ke semua sisi kerangka bangunan untuk membuatnya rata terkadang dilakukan oleh para pekerja atau juga menggunakan alat berat prinsip kerja yang sama juga diterapkan untuk pemasangan betonnya dimana beton tersebut dibawa menggunakan alat berat dengan bantuan tali sling nah for your information nih guys pembangunan bendungan ini menelan lebih dari 8 juta meter kubik beton amazing gak tuh ngeliat beton disusun-susun gini kayak ngeliat orang main lego versi raksasa ya setelah tahap pengecoran dan pemasangan beton selanjutnya kita beralih ke tahapan pemasangan turbin itu lho unit pembangkit listrik yang mampu menghasilkan 1 juta kilowatt per unitnya nah untuk pemasangan turbin dari bendungan bayatan ini dimulai pada tahun 2009 dan turbin pertama proyek dipasang di tepi kiri pemasangan turbin ini dilakukan setelah pembuatan pipa pesat atau penstock rampung setelah rampung bagian utama turbin yang berbentuk lingkaran menyerupai kipas raksasa di bawah dari ruangan quality control menuju lokasi pemasangan turbin menggunakan truk nah kipas raksasa kemudian diangkat menggunakan alat berat untuk diletakkan di posisinya masing-masing setelah dimasukkan ke dalam penstock secara perlahan nah untuk pemasangannya harus hati-hati lho ntar kalau salah lubang kan bisa berabe kemudian bagian turbin lainnya dipasang satu per satu setelah 16 unit pembangkit listrik atau turbin tadi telah terpasang sempurna nah tahap selanjutnya sudah pasti pengecekan atau tahap uji coba setelah semuanya perfect setiap turbin akan diberi nomor masing-masing 1 sampai 16 dari 16 turbin tersebut mampu menghasilkan listrik 16 juta kilowatt dimana dalam 1 juta kilowatt bisa memasuk listrik dalam 1 jam ke keluarga China biasa selama lebih dari 400 tahun wow kemampuan pasukan listriknya gak kaleng-kaleng ya guys tapi untuk memperoleh itu semua butuh waktu berapa lama ya untuk membangun bendungan ini nah ternyata guys proses pengerjaan bendungan bayi hetan ini hanya membutuhkan waktu 4 tahun wow ini termasuk cepat lho untuk ukuran bendungan sebesar ini pembangunan bendungan ini dimulai pada tahun 2017 dalam kurun waktu 4 tahun bukan hal yang mudah untuk mengerjakan bendungan sebesar ini sejak awal pembangunannya di tahun 2017 proyek ini harus mengatasi beberapa masalah teknis yang sangat sulit seperti geologi yang rapuh, angin panas dan kering di lembah serta pekerjaan pengalian yang besar-besaran namun semua permasalahan tersebut bisa diatasi dengan baik bahkan dalam proses pengerjaannya, bendungan bayi hetan memocahkan sejumlah rekor dunia meskipun mendapatkan kritik dari para pemerhati lingkungan para pemimpin China tetap melanjutkan pembangunan bendungan dalam upaya mengurangi ketergantungan pada batu barak dan untuk mengekang lonjakan permintaan minyak dan gas import dengan semua drama atau rintangan yang dihadapi pemerintah pihak kontraktor akhirnya pada 28 Juni 2021 lalu bendungan bayi hetan ini telah diresmikan dan diaktifkan pada saat itu juga jadi 2017 ke 2021 berarti fix waktu 4 tahun pekerjaan di China emang gak ada lawan sih? rampung dalam kurun waktu 4 tahun sebagai bendungan terbesar kedua di dunia menggunakan teknologi dan fasilitas canggih dan pastinya para pekerja yang telaten hmm, kira-kira untuk mendapatkan itu semua pemerintah China harus mengeluarkan anggaran berapa ya? hmm, ada yang tau? oke deh, mimin kasih tau nah ternyata guys, untuk membuat bendungan sebesar ini pemerintah China harus rela merogoh kocek anggaran negara sebesar 170 miliar yuan atau sekitar 26,1 miliar USD atau yang jika dirupiakan akan menyentuh angka 372 triliun rupiah hmm, gimana? angka yang sangat fantastis bukan? tapi duit segini untuk China mah gak seberapa kali ya? semoga informasi tadi bermanfaat ya thank you update lovers selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati